In the 100th minute, Pecaa shoots and scores! Kalahkan Juventus, Napoli juara Coppa Italia Napoli berhasil menjadi juara Coppa Italia setelah mengalahkan Juventus lewat drama adu penalti pada kesempatan penalti pertama Tendangan Paulo Dybala berhasil ditepis dengan sempurna oleh Alex Meret Lorenzo Insigne sukses mengecoh Gianluigi Buffon sehingga membuat Napoli unggul 1-0 Di kesempatan kedua, tendangan Donnillo melambung di atas gawang Matopolitano sukses melaksanakan tugasnya meski Buffon sempat menyentuh bola Napoli unggul 2-0 Berlanjut ke penalti ketiga, Leonardo Bonucci sukses mencetak gol lewat tembakan keras yang sempat membentur mistar Nikola Maksimovic sukses mengecoh Buffon lewat tendangan ke arah tengah Napoli memimpin 3-1 Pada kesempatan keempat, Aaron Ramsey berhasil menipu Alex Meret dan mencetak gol Arek Milik berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik Ia mengecoh Buffon sekaligus membuat Napoli menang 4-2 di adu penalti Adu penalti sendiri dilakukan setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 90 menit laga berlangsung Napoli dan Juventus sama-sama kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama Juventus lebih dominan namun hanya menghasilkan satu peluang emas di awal laga ketika tendangan mendatar Cristiano Ronaldo berhasil di bendung Alex Meret Sementara itu Napoli justru menghasilkan peluang emas lebih banyak Mulai dari tendangan bebas Lorenzo Insigne YNG membentur tiang di menit ke-24 Dan dua peluang di penghujung babak pertama lewat Diego Deme dan Insigne yang keduanya ditepis oleh Buffon Setelah bermain imbang di babak pertama, kedua tim bermain lebih hati-hati di babak kedua Baik Napoli dan Juventus sama-sama menitik beratkan fokus pada pertahanan Di menit ke-60, Fabian Ruiz melepaskan tendangan dari luar kotak penalti namun masih melebar di sisi kanan gawang Empat menit kemudian, giliran Leonardo Bonucci yang mencoba tendangan jarak jauh namun bisa diamankan dengan baik oleh Alex Meret Pada menit ke-67, tendangan Matteo Politano bisa dibaca dengan baik oleh Buffon Meret lalu melakukan aksi serupa tiga menit kemudian ketika ia meninju bola tendangan bebas Paulo di bala tekanan silih berganti dilakukan kedua tim Pada menit ke-83, Insigne mendapat umpan bagus dari Matteo Politano Namun tendangan Insigne jauh dari sasaran Di masa injury time, Buffon menggagalkan sundulan Nikola Maksimovic Bola liar disambut oleh Lejif Elmas namun tendangan Elmas dari jarak dekat hanya membentur tiang